Pemirsa calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Manado, Sulawesi Utara. Dalam kunjungan itu, Gibran Raka Buming Raka bertemu para tokoh Bolaang Mongondo. Hari kedua di Manado, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka menghadiri pertemuan bersama tokoh Bolaang Mongondo. Dalam pertemuan yang dilakukan tertutup, para tokoh memberikan masukan untuk membuat Sulawesi Utara lebih baik. Gibran juga bertemu komunitas dan para pelaku UMKM untuk mendengarkan aspirasi anak muda. Terima kasih sekali untuk warga Manado yang sudah mengizinkan untuk saya bisa bersilaturahmi sekaligus merayakan Natal di sini. Natal di sini meriah sekali dan ini juga jadi percontohan bagaimana warga Manado itu bisa mengimplementasikan toleransi di sini. Meriah sekali hari ini. Para tokoh dan warga menyatakan sangat menghargai kedatangan Cawapres Gibran ke Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara, Leo Chandra, Mahendra, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kampanye Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka di Manado, Sulawesi Utara? Kita bergabung dengan rekan kita yang ada di lokasi yaitu Marwan Dias. Marwan, seperti apa jalannya kampanye Gibran di sana dan poin menarik apa yang disampaikan? Ya, kita gini, kita dan juga penyusia, usia melakukan debat pada timat malam. Pada Sabtu kemarin, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, melakukan kunjungan ke Kota Mabado untuk menghadiri sejumlah undangan, pertama undangan dari BPD Partai Jawa Raka Buming Raka Buming Raka untuk menghadiri melaksanakan kegiatan Natal bersama yang dilaksanakan di Kota Sutan Raja, Kepupatun, Minahasa Utara. Dalam kegiatan tersebut, Gibran menyampaikan berbagai pandangannya, yaitu yang pertama bahwa saat ini isu-isu kuat yang masih berkebaran di media sosial yang menghimpal kepada seluruh kader dan simpatisa untuk tidak mempercayai isu-isu kuat yang dapat menyebutkan dirinya secara pribadi maupun pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, tunjuran kedua ke Pesalosa Minahasa, Gibran menyadiri acara Natal dari Benda Paksanakan oleh salah satu yayasan bagian Foundation yang baksanakan di Pesalosa Terupaten Minahasa. Di sana, Gibran mengapresiasi bahwa Kota Mabado merupakan salah satu kuasa yang paling toleransi di Indonesia. Gibran menyampaikan apresiasi kepada Kota Mabado karena serukunan lantar umat beragama di Kota Mabado sangat terjaga hingga saat ini. Nah, kunjungan kedua dilaksanakan di Pesalosa Minahasa Utara yaitu Gibran menghadiri kegiatan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI penutupan, penutupan AMPI yang dilaksanakan di Hotel Sentral Medisa Pesalosa Minahasa Utara. Di sana Gibran juga menyampaikan secara tegas bahwa Angkatan Muda terus maju dan berkembang kemudian jangan lagi mempercayai seri suhu aksi yang berkembang yang ada di menu sosial. Kemudian pada minggu pagi-pagi Gibran juga melakukan pertemuan dengan sejumlah toko Pulauan Mangondo yang ada di Kota Mabado di sana Gibran juga mendengarkan masukan berbagai masukan dari toko-toko ada Pulauan Mangondo. Kemudian pada saya pertentuan di dengan toko-toko Pulauan Mangondo Gibran juga mendengarkan berbagai masukan dari toko muda UMKM kemudian influencer yang ada di Kota Mabado. Dan pada siang tadi Talon Wakil Presiden nomor 2 Gibran sudah kembali ke Solo, Jawa Tengah. Demikian yang dapat kami kebarkan dari Manado Sulawesi Utara. Baik, terima kasih Marwan Dias melaporkan langsung dari Manado Sulawesi Utara.